Ke informasi lain, saudara, mantan Menpora, Roy Suryo, ini selesai diperiksa Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus mem Stupa Candi Borobudur. Roy Suryo, tanpa kelelahan, usai diperiksa selama hampir kurang lebih 12 jam. Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya pada Jumat malam dengan menggunakan kursi roda dan kemudian dipapah asisten dan tim penasihat hukumnya. Roy Suryo, tanpa kelelahan, usai diperiksa selama hampir 12 jam oleh penyidik Subdit Sibur di Treskrimsus, Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus mem Stupa Candi Borobudur. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan mantan Menpora ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka kasus mem Stupa Candi Borobudur. Penetapan Roy Suryo sebagai tersangka sodara berdasarkan dua laporan yang masuk ke polisi.